Halo guys, ketemu lagi di channel Gudang Property dengan saya, Yudi. Di video kali ini kita akan mereview perumahan cantik daerah BSD. Tapi sebelum kita lanjut, kamu bisa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Seperti yang kita lihat di depan tadi, ada karpot yang cukup untuk dua mobil. Dan begitu kita masuk, kita akan melihat ruang tamu yang memiliki ceiling yang cukup tinggi sampai ke lantai dua. Tipe ini adalah tipe laurel dengan lebar 12. Bangunan yang dimiliki oleh tipe laurel ini memiliki tiga lantai. Dan ini adalah lantai satunya. Dimana untuk aksesnya ada tangga serta ada lift. Tepat di samping ruang tamu tersebut ada garasi yang cukup juga untuk dua mobil serta akses untuk asisten rumah tangga. Untuk tangga ini menuju ke arah dapur yang ada di lantai dua. Di servis area ini terdapat ruangan asisten rumah tangga, kamar mandinya, serta gudang dan juga tempat untuk jemuran. Jadi seluruh aktivitas asisten rumah tangga ada di lantai ini dan juga lantai dua, terutama area dapur. Di lantai satunya terdapat satu kamar mandi serta satu kamar tidur. Kebetulan untuk rumah contohnya, kamar tidur lantai satu dipergunakan untuk ruangan gym. Ruangan ini juga terhubung dengan taman yang ada di belakang dan memiliki kamar mandi pribadi juga. Jadi kalau mau dibuat untuk kamar juga bisa karena luasannya juga cukup besar. Untuk area taman yang ada di belakang, juga memiliki akses untuk ke lantai dua. Dimana di lantai dua terdapat kolorunang yang lokasinya tempat persis di samping tangga ini. Untuk area tamannya pun juga cukup luas, jadi saat ini kata mau dibuat tempat untuk duduk-duduk juga bisa. Ini adalah salah satu contoh laurel lebar 12 tapi tipe yang berada di pojok. Atau disebut juga tipe hook. Dan seharusnya tipe ini juga sudah sold out di daerah Navapark. Tapi kebetulan ada tujuh unit, baik yang hook ataupun standar, yang bisa dijual kembali untuk kalian yang belum dapet unitnya. Nah sekarang kita akan menuju ke lantai dua dari rumah ini. Untuk lantai dua-duanya terdapat ruang makan serta ruang keluarga. Dimana untuk ruang keluarganya juga memiliki high ceiling sampai ke arah lantai tiga dari rumah ini. Jadi memberikan kesan yang cukup mewah serta lega untuk area ruang keluarganya. Dan juga dilengkapi dengan balkon. Untuk rumah contoh ini kebetulan arahnya menuju ke arah Botanical Garden. Jadi viewnya sangat bagus sekali. Tepat di samping area pantry serta ruang makan terdapat dapur kotor yang terhubung dengan servis area yang di lantai satu. Selain ruang makan serta ruang keluarga, di lantai dua ini terdapat satu kamar mandi serta satu kamar kecil yang bisa dipergunakan untuk hobby room atau ruang kerja. Karena ukurannya tidak terlalu besar. Untuk viewnya juga mengarah ke arah kolam renang yang tepat persis di samping kamar ini. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah kolam renang yang ada di lantai dua yang tepat di samping persis akses dari taman lantai satu. Dan viewnya tepat mengarah ke Botanical Garden yang memiliki luas 10 hektare. Jadi kapan lagi punya rumah yang memiliki taman sampai dengan 10 hektare. Ya cuman disini nih. Salah satu keunggulan dari tipe ini juga adalah lokasinya dekat dengan clubhouse. Serta country club yang lokasinya tepat persis di kluster laurel ini. Nah itu tadi lantai duanya, sekarang kita akan ke lantai tiga. Di lantai tiga ini terdapat satu ruang warga lagi, dua kamar anak, serta satu master bedroom. Dan lagi-lagi dilengkapi dengan balkon, supaya kamu bisa lihat view yang ada di luar sana. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau punya rumah seperti ini, berasa seperti sultan yang ada di daerah Nava Park. Untuk lantai tiganya, dua kamar anak ini dilengkapi dengan satu kamar mandi yang lokasinya ada di luar. Sedangkan master bedroomnya sudah memiliki kamar mandi dalam. Jadi bagaimana? Apakah sudah cocok dengan spek rumah yang kamu cari? Dengar-dengar, Raffi Ahmad juga beli rumah di daerah sini loh. Jadi siapa tahu kamu juga mau tetanggaan dengan Raffi Ahmad. Dan ini adalah kamar utama dari tipe laurel. Lengkap dengan ruang nonton TV, walking wardrobe, serta kamar mandi dalam. Keren ya, kamar utamanya. Untuk harganya sendiri, tipe laurel ini dibanderol dari harga 14M sampai dengan 21M. Tergantung dari posisi serta lokasi dari rumahnya. Untuk detailnya, kamu bisa klik link yang ada di video atau kontak UD melalui nomor yang ada di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.